Intro Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Bacintek Edisi SBY Satu bayaran Ini mumpung belum pada datang Anak-anak belum pada datang Teman-teman belum pada datang Hari ini kontennya Kita akan jalan-jalan Jalan-jalan ke tempat teman Apa ya? Ya, ini kan Nah kebetulan kan Baru Repair ratio Ya bukan repair sih Memilah-milah ratio-rasio pesenan Ini ratio Beberapa ratio pesenan ada Punya-nya Kawasaki Ninja Ada R.E. King R.E. King ini ada beberapa set 1,2,3,4 Terus ada Fish Air juga Ada ratio Punya-nya Apa ini? Suzuki Satria Sama ini R.E. King 3 dan 5 Hari ini yang akan kita bahas Bukan tentang apa-apa sih Maksudnya kan Dari kemarin kan banyak yang tanya Mas Coba dong Bagaimana proses pembuatan Rasio racing itu Sebenarnya dari bahan cetak Apa bahan Kanibar Dan juga Bagaimana rasio racing itu Diproduksi Dan kemarin juga ada yang tanya juga Untuk Fish Air 5 Speednya Itu kira-kira dijual berapa Untuk Fish Air 5 Speed Saya kasih gambaran aja ya Untuk Fish Air 5 Speed Gambaran harganya Sekitar 3 jutaan Lebih Lebihnya berapa Belum tahu Soalnya kan kemarin baru riset Dan besok Coba mau produksi masalah Seperti apa Kira-kira jadinya Kita coba juga Gak menutup kemungkinan juga Besok ada Yamaha Alpha 5 Speed juga Gak menutup kemungkinan Soalnya kenapa Rasio antara Yamaha Alpha Dan Yamaha Fish Air Fish Post One Itu sama Koplingnya sebelah kanan Juga sama Gak gitu Ini nanti kita jalan-jalan Pake Alpha aja Jalan-jalan Pake Alpha Ketempatnya Mas Rizman Mas Rizman itu Salah satu Pembuat rasio juga Yang terkenal Mungkin ada beberapa Toko online juga Yang ngesup Ketempat dia Termasuk saya juga Cuma kan saya minta hitungan sendiri Dan Dari awal Saya bikin rasio seperti ini Dari Jualan rasio seperti ini Rasio Ini rasio tiga Jaga ada beberapa Paling tak Pilih-pilih dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Rasio tiga Eri King Spekturing Sama ini rasio lima Eri King Spekturing Ini saya jualan rasio Kayak gini Udah dari enam tahun yang lalu Dulu belum ada yang jualan Entah itu di online Entah di Bukalapak Dan sebagainya Saya udah ngitung Udah mulai jualan rasio lima Soalnya kenapa Penjelasannya Kalau buat touring Dan lain sebagainya Buat harian Ada beberapa Kekurangan dan kelebihan Dari bawaan sepeda motor Seperti itu Jadi Di wadah kesek Di wadah kesek Ini untuk stok rasio lima Sama tiga Ready Spekturing Kalau rasio full Yang buat balap Juga ready Jadi gini Penjelasannya Kenapa kok saya Lebih suka mainan rasio Daripada mainan Pengapian Karburator Dan lain sebagainya Mungkin untuk Orang Orang awam Mungkin ini Beberapa bahan ini Dilihatnya Untuk orang awam Yang baru Mainan motor Mungkin ini terlihat Sangat sangar Sangat sangarnya Kenapa harus Belah mesin Sedangkan Kalau dilihat dari Kegunaan dan fungsi Ini malah Lebih fungsi Ibaratnya gini Kalau kita Enggak usah Ngomongin ukuran Ya ibaratnya gini Diibaratkan Mesin atas itu Sama krekas Dan lain sebagainya Itu Itu kalau Tubuh orang Itu perut ke atas Iya kan Mau perutnya Sixpack Mau badannya Kekar Dan lain sebagainya Dia jantungnya Sehat Kuat Lari panjang Iya kan Tenaganya Gede Tetapi kalau Kakinya Pincang Mau apa Apakah dia bisa Lari sempurna Iya enggak Ini Ini perumpamaan Logika aja Loh ya Terus Misalkan Kalau Badannya itu Biasa aja Enggak terlalu atletis Tenaganya juga Biasa aja Tetapi kalau Kakinya kuat Kakinya pas Kan dia Larinya juga Lancar juga Perumpamannya Seperti itu Misalkan Kayak gini Ya Motor Spekturing Ini saya ngomongin Spekturing Kalau balap Memang wajib Ganti Resio Kenapa Wajib Ganti Resio Karena Tenaga yang Besar itu Akan Sangat Mubazir Kalau Tidak ada Penyaluran Tenaga Ke Roda Secara Maksimal Paham Enggak Motornya Tenaganya Gede Motornya Galak Atasnya Jalan Dan lain Sebagainya Jamping-jamping Mumbul-mumbul Wis orang umum Pokoknya Motornya Sangar Tetapi Kalau Motor itu Digas Dia cuma Jamping-jamping Tok Kalau Buat Balap Dia sibuk Jamping-jamping Karena Rasionya Terlalu Ringan Entah Itu Rasionya Terlalu Hitungannya Kurang pas Itu dia Motornya Cuman Jamping-jamping Sedangkan Temennya Temannya Waktu Dia Jamping Itu Temannya Udah Nyalip Jadi Dia Cuman Kehabisan Waktu Buat Ngurusin Motornya Yang Jamping-jamping Tenaganya Banyak Terbuang Percuma Seperti itu Kalau dibalap Makanya Kalau dibalap Kadang saya Suka Bilangnya Gini Speknya Apa Kalau ada Orang Pesan Speknya Apa Powernya Gimana Spek Mesinnya Full Apa Bebasan Apa Setandaran Terus Kegunaannya Untuk Keliharan Untuk Rotress Apa Drag Apa Cuman Harian Pasti Saya Tanya Seperti Itu Nah Itu Tadi Kan Untuk Balap Jadi Memang Sebisa Mungkin Antara Mesin Sama Resio Sama Gear Reduksinya Itu Harus Sinkron Kalau Direduksi Kan Nanti Ukurannya Disetting Circuit Dan Sebagainya Entah Itu Jarak Atau Kondisi Track Seperti Apa Atau Karakter Joginya Sama Resio Itu Gak Bisa Ditawar Itu Harus Sinkron Itu Jadi Satu Kesatuan Misalkan Seperti Tadi Badannya Sehat Tapi Kakinya Pincang Ya Larinya Gak Maksimal Sedangkan Kalau Badannya Itu Cuman Biasa Biasa Kakinya Sehat Hitungannya Pas Sesuai Badannya Itu Ya Dia Larinya Bisa Cepat Nah Makanya Kalau Motor Harian Penjelasannya Gini Kalau Buat Motor Harian Kalau Buat Motor Harian Itu Kenapa Kok Saya Suka Main Rasio Karena Jadi Ada Beberapa Hitungan Sepeda Motor Itu Yang Rasionya Kurang Pas Kurang Pas Kalau Dihitung Itu Jarak Jedah Antara Gigi Satu Kedua Misalkan Kalau R-King Ya Empat Kelima Itu Terlalu Jauh Jadi Dia Setiap Over gigi Di posisi Itu Dia Pasti Mengeluarkan Tenaga Lebih Banyak Daripada Gigi Yang Lain Maksudnya Kalau R-King Dari Tiga Keempat Kan Dia Ringan Tapi Kalau Empat Kelima Kan Dia Terlalu Drop RPM Nah RPM Terlalu Drop Itu Dia Banyak Membuang Tenaga Banyak Membuang Waktu Percuma Disitu Pemahamannya Seperti Itu Kenapa Kok Saya Lebih Suka Main Rasio Ibaratkan Kalau Motor Touring Motor Touring Itu Simpel Simpel Saja Yang Penting Itu Motor Saya Tenaga Bawahnya Kurang Cepat Ada lemoknya Yang Kuat Tenaga Tengah Atasnya Biasanya Rasionya Perbandingannya Dibikin Ringan Tiap Oper Giginya Dibikin Ringan Seperti Itu Misalkan Lagi Misalkan Kalau Air Raking Air Raking Itu Dia Bawahnya Galak Berarti Butuh Gigi Rasio Yang Agak Berat Misalkan Pakai 13 32 Apa Pakai 13 30 Apa Pakai 14 36 Itu Gigi Satunya Misalkan Nah Itu Misalkan Terus Kalau Buat Harian Cukup Gigi 3 Sama Gigi 5 Yang Yang Dirubah Karena Hitungan Resionya Itu Yang Paling Jedah Sendiri Itu Cuma Gigi Itu Apalagi Gigi 5 Makanya Kalau Saya Menyarankan Mending Kakinya Itu Sehat Yang Penting Itu Kalau Rumah Itu Pondasi Bawahnya Sudah Kuat Duluan Pondasi Bawahnya Sudah Kuat Duluan Terus Tinggal Bikin Atasnya Mau Seperti Apa Nanti Bebas Sesuka Hati Kita Yang Mending Resionya Sudah Tertata Semua Krekasnya Sudah Tertata Semua Area Ada Ada A Itu Mintanya Dia Speknya Tune Up Buat Harian Full Ada B Dia Mintanya Cuma Spek Turingan Aja Itu Perbedaannya Sangat Signifikan Juga Dan Jauh Berbeda Juga Makanya Ini Saya Menyediakan Speknya Sendiri Sendiri Untuk Resionya Mungkin Kalau Spek Turing Cukup Gigi 5 Aja Tapi Kalau Dia Udah Full Speknya Ya Saya Sarankan Daripada Tenaganya Terbuang Percuma Motornya Cuman Liar Susah Dikendalikan Dan Campeng Mumbul Saya Nyaranin Resionya Ganti Full Set 1 2 3 5 Itu Tapi Kalau Untuk Turing Cukup Gigi 3 Sama 5 Aja Kalau Enggak Cukup Gigi 5 Paling Enggak Itu Soalnya Yang Paling Terasa Sendiri Kalau RX Itu RPM Drop Harus Gigi 4 Dipanteng Panjang Dulu Biar RPM Tinggi Baru Di Oper Kelima Seperti Itu Penjelasannya Jadi Daripada Saya Ngurusin Pengapian Sama Karburator Yang Melongonya Itu Sebesar Gua Selarong Dan Lain Sebagainya Itu Pakai Karbo Standar Aja Berani Gas Kalau Di Jalan Aja Udah Joss Apalagi Karbunya Pakai Yang Besar Ini Kalau Saya Cuman Saran Daripada Main Pengapian Daripada Main Block Yang Terlalu Ekstrim Daripada Main Kenapot Sama Main Ya Oke Kalau Kenapot Gak Masalah Kalau Karburator Yang Gede Gede Segede Gaban Itu Mending Spek Aslinya Dari Sepeda Motor Tersebut Misalkan Karbo Remer Block Porting Bubut Head Kenapot Juga Misalkan Mau Pakai Standar Bubut Apa Kolong Itu Cukup Senyamannya Dibawa Aja Orang Turing Sama Orang Harian Apalagi Sanmori Dan Nyoret Dan Sebaginya Itu Yang Penting Itu Gak Butuh Motor Kenceng Tapi Motor Enak Dibawa Ya Enggak Kita Pakai Motor Kenceng Buat Apa Kalau Nyalip Bis Harus Pakai Ancang Ngemong RPM Dulu Nunggu RPM Naik Baru Bisa Nyalip Keburu RPM Naik Dari Depan Udah Ada Digas Mangkat Sekali Buka gas Dia Langsung Jalan Kalau Tentang Mesin Dan Sebaginya Udah Sering Saya Bahas Hari Ini Kita Bahasnya Cuman Kenapa Kok Saya Lebih Suka Kedik Rasio Dan Bagaimana Proses Pembuatannya Mungkin Penjelasannya Seperti Ini Nanti Kita Akan OTW Ketempatnya Mas Rizman Aja Proses Pembuatan Rasio Cetak Ini Seperti Apa Ini Dari Bahan Proses Pembuat Rasio Cetak Ini Seperti Apa Kita Jalan Jalan Pake Yamaha Alfa Adanya Ini Dan Info Tentang Rasio Fish Air 5 Speed Fish Fish Air Alfa Itu Bisa Satu Aplikasian Semua Itu Tentang Harga Bocorannya Sekitar 3 Jutaan Lebih Lebihnya Sedikit Seperti Itu Keseruannya Nanti Seperti Apa Disana Proses Pembuat Disimak Aja Kita OTW Bahan Mentahnya Sebelum Diproses Seperti Ini Pisachti Pemissent Pemissant Senhor Pemont Opening Pem incense Pemissent Pem緊 Pemetin Pemissent Soni Pemissant Pemissent Las Ma exerc Ace in aker Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!